Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sipa Karpet Dengan saya Umar Saya tahu kalau kalian sangat senang Dengan barang yang murah Karena saya bisa melihat setiap kali Saya membuat video Karpet murah selalu banyak Sekali penontonnya Nah kali ini saya juga akan membuatkan Video unboxing karpet Yang murah namun kali ini Cukup berbeda karena di video Ini saya akan unboxing Karpet yang biasanya Sudah kami display di toko Nah disini bentuknya masih Bungkusan Warna putih dan nanti kita akan Coba unboxing bersama-sama Bentuk karpet sebelum kita display Di toko Sebelum kalian lanjutkan video kali ini silahkan Tekan tombol like dan subscribe dan Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Kalian terus mendapatkan informasi dan Video-video menarik tentang karpet Seperti yang teman-teman ketahui disamping saya ada karpet yang sudah terbungkus dengan karun Kalau di video-video sebelumnya saya selalu review karpet yang saya display di toko Nah di video kali ini saya akan membuatkan review unboxing karpet yang laris di pasaran Dan kemarin juga sempat sudah saya buatkan video review nya Yaitu karpet Malaysia Nah disini teman-teman bisa lihat disamping saya ada karung berwarna putih ini Ini adalah bentuk karpet Malaysia pada saat masih terbungkus Ya begini kalau karpet sudah rame di pasaran Kita temukan cara bungkusnya juga Dengan menggunakan karung saja Sebelum kita buka kita lihat dulu detail daripada bungkus karpet Malaysia ini Seperti ini Di permukaan dari karpet bungkusan karpet ini Ini ada satu lembar kertas yang ada gambar-gambar karpetnya Disini kita bisa lihat ada banyak sekali gambar yang ada di kertas ini Ini bertujuan memudahkan calon pembeli untuk mengetahui motif yang ada di dalam karung ini Jadi kita bisa melihat motif yang ada di dalam karung ini Dengan melihat kertas yang ada di depan karung ini Di kertas ini juga dicantumkan banyak sekali pilihan ukuran yang ditawarkan oleh karpet Malaysia ini Ini kita menemukan ada ukuran yang paling besar 1,90 x 2,70 Kemudian yang tengah itu 1,90 x 2,25 Dan 1,90 x 1,40 Ayo kita langsung buka bungkus daripada karpet Malaysia ini Dan saya akan menggunakan pisau sebagai alat saya untuk merobek bungkus putih ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini wujud dari karut Malaysia pada saat baru kita buka Di sini kita mendapatkan 6 buah karpet di masing-masing bungkus karung Di sini kita langsung buka seperti ini Ini motifnya kita tidak bisa memilih ya Karena memang motifnya sudah di mix di satu karung ini Jadi kita tidak bisa memilih motif kalau pada saat membeli karpet ini Ayo kita review karpet Malaysia-nya Sebelumnya kita cari dulu angle cahaya yang baik Biar nanti kita bisa mendapatkan gambar yang bagus Dan kita bisa mengambil detail-detail dari karpet Malaysia ini secara sempurna Nah di sini lokasinya lebih enak Kita bisa melihat gambarnya langsung secara detail Teman-teman di sini kita akan membahas atau mereview karpet Malaysia ini Karut Malaysia ini selalu memiliki warna yang ceria Dan warnanya ini selalu berbeda-beda atau motifnya selalu berbeda-beda dengan karpet yang lainnya Di atas ini kita menemukan motif abstrak warna ungu Dan di bawahnya ada warna merah bunga-bunga Di bawahnya lagi warna merah bunga-bunga juga Kita di bawahnya lagi ada warna merah bunga-bunga Dan di bawahnya ini kita menemukan warna coklat Dengan motif abstrak juga Dan satu nyeres itu Selain mempunyai warna yang cerah dan motif yang gembira Di permukaan karpet Malaysia ini Bahan bulunya sangat halus Karena tekstur bahan bulunya ini seperti yang ada di bahan boneka Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat Ketika kita peliek seperti ini Ini bahan bulunya juga mengikuti Karena bulunya yang lembut dan halus Di permukaan karpet Malaysia ini Juga ada ukiran-ukiran garis-garis seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini mempertegas bahwa karpet Malaysia ini mempunyai motif yang unik Berpindah di bagian samping Kita menemukan jahitan tepian yang sangat bagus Ini lebar daripada jahitan ini hampir 2 cm Dan jahitan ini tersebar di semua bentuk karpet Malaysia ini Dan untuk bagian tepinya yang unik di karpet Malaysia ini adalah Tepianya berbentuk oval Jadi tidak lancip dia berbentuk oval Sehingga ini membuat karpet ini kelihatan semakin elegan Karpet Malaysia yang beredar di pasaran Itu mempunyai banyak sekali motif dan merek Di sini kita kebetulan menemukan karpet Malaysia Yang mempunyai merek duta moda Teman-teman bisa lihat di deskripsinya Dan kita menemukan juga bahannya adalah 100% poliaster Dan kita juga ada himbauan dari pabrikannya Yaitu dengan cara cuci dengan metode dry clean Kemudian jemur di tempat yang teduh Jadi tidak bisa langsung kena panas ya Kemudian jangan cuci dengan mesin cuci Jadi karpet ini tidak bisa dicuci di mesin cuci Dan kita juga menemukan barcode di bawah sini Kemudian berapakah ketebalan karpet Malaysia Merk moda ini Saya di sini akan menggunakan alat bantu ukur seperti ini Kita nanti ukur bersama-sama berapa ketebalan dari karpet ini Kita gunakan alat ukuran seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Kita paskan Seperti ini Nah Di sini kita dapat Tepat 2 cm ya Di sini kita dapat Ketebalannya adalah 2 cm Ini ketebalan yang bagus dan Sudah sangat nyaman Apabila kita gunakan Rebahan di atas karpet ini Dan yang tidak kalah penting Itu bagian keamanannya Karpet Malaysia ini dilengkapi dengan Bawah anti-slip yang bagus seperti ini Teman-teman bisa lihat ada motif corak bunganya di sini Di sini tentu mempunyai keamanan yang ekstra Jadi pada saat kita meletakkan karpet ini di lantai Itu sangat aman dan tidak licin Jadi ibu-ibu yang mempunyai anak kecil Sangat bisa digunakan untuk anak kalian Di bermain di atas karpet ini Untuk harga karpet Malaysia ini Sangatlah beragam Tergantung Ketebalan dari karpet dan Merk dari karpet Malaysia ini Dan untuk karpet merk moda ini Saya sudah cantikkan link pembeliannya di kolom deskripsi Teman-teman bisa lihat di situ Kami selalu membagikan video-video mengenai karpet Jadi kalian bisa lihat di profil kami Banyak sekali rekomendasi tentang karpet Apakah itu karpet masjid Karpet permadani Karpet ruang tamu Dan karpet Malaysia Jadi saya Umar Sifat Karpet Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih